Intro Nah teman muter-muter Seharian kita udah muter-muter depok Pasti lapar Ini saya udah di depan mie ayam berkat nih Ini restoran cukup terkenal di deretan Jalan Margonda ini Banyak banget nih restoran Nah ini salah satunya nih yang ikonik Kita langsung aja ya kita santap Kali ini saya ngerasa beruntung sekali nih Jadi saya sudah bertemu sama yang punya Yang bikin masternya ayam berkat Kenalin dulu nih Tante Santi Apa kabar Tante Santi Baik Tante Santi ini Saya sama teman muter-muter Pengen tau nih Awal Mie ayam berkat itu seperti apa sih Awalnya tuh Jualannya udah seperti ini Dari awal atau gimana tuh Tante Belum seperti ini Belum ya Masih biasa ya Masih sederhana Sederhana ya Pol sekarang udah megah nih Hahaha Jadi dulu awalnya Karena disini kan ada Pinti ya Buka Jadi waktu itu sih belum banyak sekali ya Belum semua pindah Kampus dari Salema Pindah ke UI Waktu itu tahun berapa tuh? 89 89 berarti berapa tahun yang lalu ya? Udah 30 tahun 30 tahun Pantes ya dibilang legend ya Gak salah lah Makanya sayangnya juga udah tua kan Hahaha Saya suka googling kan Ini ternyata banyak yang bertanya nih Ini halal apa enggak Halal Agak menggelitik nih namanya berkat Itu dari mana sih kok bisa namanya berkat gitu Ya mungkin suami saya kerja Sampai saya bisa ngumpulin uang ya Tuhan kasih berkat buat saya Buat keluarga gitu ya Jadi saya kasih nama yang berkat Oh gitu Jadi pengunjung juga yang makan dapet berkat ya Dapet berkat ya Amin Amin Hahaha Orang-orang tuh pada banyak yang ngomongin mie hijau Iya Nah mie hijau Nah mie hijau gimana? Pertama mie ayam yang biasa ya Maksudnya mie ayam yang standar gitu loh Mie ayam Original gitu Original iya Berapa tahun kemudian saya ngeliat ada Orang bikin liat di TV juga ada orang bikin kok ada mie ayam hijau Saya liat kok dari apa Oh ditambah sayur Jadi saya ikut Ya benar Nah itu inovasi mungkin orang yang kreatif ya Saya sih sesudah itu cuma ikut karena saya liat Oh ini bisa saya coba-coba pakai sawi Tapi mie saya disini memang gak pakai pengawet Jadi apa harus habis hari ini Karena saya bikin kan Berarti mie nya itu tante yang bikin sendiri Oh enggak Dulu memang suami saya yang bikin Oh gitu Awalnya Terus belakangan udah ada sarang yang bikin Wah tante Ini saya jadi penasaran sama mie hijau nya tante nih Pengen ngerasain kayak apa sih mie hijau Sumur-umur belum pernah nyobain nih tante Satu lagi yang original Oh buat dibandingin Oh iya Boleh Rasanya Boleh Boleh Jadi saya itu sekarang ya Boleh Mie hijau sama mie itu dua Eh mie hijau satu sama mie original satu Tolong ya Ini pertanyaan konyol nih Tante lebih suka mana yang mie original apa mie hijau Kalau tante pribadi Kalau saya sih lebih suka yang original Karena dari dulu memang kita itu ya Oh gitu Cuman orang selera sih ya Oh iya Tapi ya kalau disuruh makan itu suka juga Suka juga Cuman kalau disuruh jujur ya memang lebih suka Udah dateng nih mie hijau Iya Iya Wah beneran hijau ya Iya Ini hijau Ini yang original ya Ini yang original Wah mantep tante Ini kuahnya Silahkan ya Coba ya Oh iya tante Saya tinggalin Makasih tante Kita santap dulu nih Kita coba Mie hijaunya ya Yang katanya dari Sawi Saya bukan penggemar berat mie ya Tapi Ini mie hijau ini cukup enak menurut saya Terus warna hijau ini kan dari Sawi ya Tapi menurut saya Tapi menurut saya mie nya sih enggak rasa pahit kayak sawi itu enggak Teman-teman nih sekarang saya mau coba Ini bukan rakus nih Mau nyobain dari mie hijau ke original Coba ya Saya kenapa lebih milih mie hijau ya Rasanya tuh lebih unik gitu Kalau yang original ini ya Mie nya kenyal aja sih Gurih Ini coba pakai saus Pasti lebih enak Mie nya gurih Dan yang pasti nih teman-teman Tante Santi berani jamin Kalau makan disini tuh semuanya makanannya halal Jadi teman-teman enggak perlu takut lah Enak Oke teman-teman Hari ini kita udah Muter-muter Kawasan Depok Kita udah kayak tapak tilas Peninggalannya Cornelis ya Pak Cornelis itu Yang dahsyat itu Nah Terakhir Makan deh disini Jangan lupa saksikan Komuter-muter Setiap hari Sabtu Jam 13.30 Hanya di El Sinta TV Selamat makan Jangan lupa G Flow Sikra Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton